Makanya ulama mengatakan, kalau mata anda sulit melihat mushab, jangan dulu dibaca. Bawa mushab yang paling besar, simpan di ruang tengah anda, bangun malam-malam jam 2, gak usah dibaca. Lihat mushab, lalu sampaikan pada diri anda. Ya Allah, dosa apa, maksiat apa mata saya, sampai lihat mushab pun gak bisa. Anda masih hati-hati. Dan anda berlembar dengan itu. Demi Allah saya katakan, saya kunjungi beberapa tempat di Indonesia. Dan luar biasa. Anak-anak sekarang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun setelah berlomba menghafal Quran. Saya dapat kunjungan anak dari Bali. Kemarin bu, dari Bali datang. Anak TK. Usia 4 tahun mau 5 tahun. Datang dari Bali ke Masjid Ali Hasan di Bekasi, hanya untuk menyetorkan hafalan surah Abasa. Hanya menyetorkan surah Abasa datang dari Bali, jauh-jauh ke Masjid Ali Hasan ke Bekasi. Anak 4 tahun. Tantum diberikan 40 tahun. Lebih daripada itu. Untuk baca saja masih belum punya waktu. Anda butuh berapa tahun lagi. Anda mesti hati-hati. Dan hebatnya, Anda yakin akan pulang. Anda yakin akan meninggal. Saya bingung, saya. Urusan dunia Anda cari-cari. Berangkat gelap. Pulang gelap. Tapi Anda yakin akan ditinggalkan. Anda punya uang, Anda beli mobil. Tapi Anda tahu mobil itu akan dipakai. Mobil itu akan ditinggalkan. Anda punya uang bikin rumah bagus-bagus. Luas-luas. Mewah-mewah. Tapi Anda sadar, agar meninggal itu akan ditinggalkan. Meninggal dunia, semua dunia ditinggalkan. Pertanyaan saya, apa yang Anda bawa pulang saat kembali kepada Allah?